Halo teman-teman, kalau di video sebelumnya kita udah mereview kursi Louis, nah di video kali ini kita akan mereview kursi Louis Pro, jadi buat teman-teman yang pengen lebih banyak lagi fiturnya, nah mungkin Louis Pro ini bisa jadi rekomendasi kamu, nah di video kali ini kita akan mereview kursi Louis Pro, Oke, untuk kursi Louis Pro ini dibanderol seharga Rp 1.650.000 ya teman-teman, dan untuk fiturnya apa aja, kita mulai di bagian atas, ini di bagian headrace-nya, ini masih full leather synthetic, yang dilapisi sama busa high density foam, jadi ini empuk banget, Terus bagian sandalannya masih sama, seperti yang Louis, ini tingkat kerapatannya bagus banget, dan cukup tekat banget, dan di bagian belakangnya juga masih ada lumbar support yang bisa adjustable, jadi bisa kita naik turunin, Dan ini dia dilapisi sama busa juga, jadi untuk sandal punggung, ini empuk banget, dan bisa kita atur, jadi buat teman-teman yang mungkin punya masalah duduk lama-lama ya, jadi yang butuh ada lumbar supportnya, kursi Louis Pro ini bisa jadi rekomendasi kamu, Nah, terus di bagian dendukannya, ini masih sama seperti yang kursi Louis juga, ini menggunakan material yang bagus banget, jadi untuk seharga Rp 1.650.000 ini, ini material premium banget sih, karena busanya tebal, kainnya juga halus banget, Untuk di bagian armrestnya juga, ini masih menggunakan bahan VU armrest, jadi kualitasnya ini empuk ya, jadi bukan bahannya, bukan nylon, terus juga bisa dinaik turunin, jadi armrestnya ini 40, jadi naik turun, maju mundur, sama ke kanan kiri, Untuk naik turunnya ada tombolnya di sebelah kanan, yang luas yang kita tarik aja ke atas, kita bisa mainkan naik turunnya, dan untuk Louis Pro ini, ini ada fitur yang namanya footrest, jadi di bagian bawah putih, ini kita tarik dan kita keluarkan kayak gini, ini untuk footrestnya materialnya nylon, Jadi kita bisa dulu sambil bersenggap kayak gini, terus untuk fitur lainnya, ini masih ada di sisi kanan kursi, ini ada fitur fitrollingnya, ini kita tekan ke bawah sedikit, nah, kalau kita sedikit kita jewer sih, jadi kita tekan tapi di sisi bagian belakang tuas, jadi kayak kita jewer gitu, Pas kita tarik, nah, karena sempat ada teman-teman yang nanya kok hidroliknya gak bisa, jadi kalau posisinya di tekan ke bawah kayak gini, itu gak bisa nih, tapi kita sedikit jewer, di sisi bagian tuas, ujung di sebelah belakang ini, Terus di sisi kiri ini ada fitur recliningnya, jadi recliningnya ini kurang lebih sekitar 180 derajat, ini kita tinggal tekan ke bawah, Kalau pas dia udah ngunci, kayak gini, terus kita kembaliin lagi, pas posisi kembalinya juga, dia tuh gak kagetin, jadi bener-bener lembut gitu, ketika dia reclining, nah ini kita tekan ke bawah lagi, nah ini di posisi sekitar 120 derajat, Coba kita tekan lagi sampai 160, ini posisi paling full recliningnya, coba kita kembaliin lagi untuk posisi semula, dan ini lembut banget sih untuk reclinenya dia, gak ada suara, Ya ngejepit, hahaha Ngarik lainnya juga, gak ada suara dan lembut, jadi contus banget deh, pokoknya Louis Pro ini rekomendasi banget buat kursi promo di harganya 1 jutaan, Terus di bawah kursi ini juga ada fitur hidrolik, jadi hidroliknya ini sama dengan kakinya, warnanya itu chrome metal, Jadi untuk aksen kakinya sama hidrolik, ini ngikutin warna kaki, warnanya chrome ya, dan untuk garansi juga ini ada di kaki sama hidrolik selama setahun, jadi gak perlu khawatir kalau ada masalah, Pakai fitur hidrolik sama kaki, karena pasti bergaransi dan kualitasnya juga bagus, jadi walaupun bergaransi belum tentu rusak, Nah segitu aja, kita nge-review kursi Louis Pro kali ini, gimana teman-teman ada pendapat dari kursi Louis Pro ini, silahkan komen di kolom komentar, Buat kamu yang mau order juga, kamu bisa langsung order di gudang furniture sekarang juga sebelum kehabisan lagi, Dan terimakasih buat kamu yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbarunya